Hai guys, ketemu lagi di BNews Channel Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya Update beritanya, dapat hikmahnya Hai guys, selamat Ais, Ais Lover Jumpa lagi dengan berita tentang Mami Ibel dan Daddy Amar Guys, kehidupan Mami Ibel dan Daddy Amar ternyata cukup berliku ya guys Sebelum kita tahu kehidupannya yang saat ini begitu tenang Begitu ayam, begitu bahagia, harmonis dan sangat menyenangkan Ternyata mereka pernah mengalami masa-masa yang kurang baik Masa-masa yang kurang nyaman Nah, untungnya mereka segera menemukan jalan untuk bisa menjadi lebih baik Salah satunya melalui ESQ Training Nah, tahu gak guys, ternyata ada dua artis yang sangat berperan Dalam keterlibatan Amar Zoni Iris Bella di acara ESQ Training ini Ternyata, Baing Wong dan Anissa Trihapsari Yang selama ini memberikan masukan terhadap Pak Ari Ginanjar Untuk mengajak keduanya mengikuti ESQ Training Nah, momen terlibatnya mereka itu adalah ketika mereka kehilangan dua bayi kembarnya Saat itu mereka benar-benar linglung, benar-benar yang dalam kondisi sangat down sekali Alhamdulillah disitulah ada jalan Allah untuk menjadikan mereka lebih baik lagi Jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya Dan dari tayangan yang ada di channel ESQ Ternyata Pak Ari Ginanjar menyampaikan bahwa Baing Wong pada saat itu menghubungi Pak Ari Ginanjar Untuk mengajak Amar Zoni dan Iris Bella gabung ke ESQ Training Karena keduanya saat itu dalam kondisi yang sangat down Dan perlu ada seseorang yang bisa Mengajak mereka untuk lebih tegar Mengajak mereka untuk kembali meneratap hidup dalam keadaan yang lebih baik lagi Begitu juga dengan Kak Anissa Yang saat itu selalu mendampingi mereka mengikuti ESQ Training Bersama Pak Ari Ginanjar Netizen pun terutama para sahabat Ais Mengucapkan terima kasih untuk Baing Wong dan Kak Anissa Masya Allah Ais semoga selalu dalam lingkungannya Amin Terima kasih buat Bang Im dan Mbak Anissa Thank you Pak Ari sehat selalu Itu komentar dari Kamilah Gajah Dari Anissa Sakinah Masya Allah pahala besar banget untuk Baing Wong dan Anissa Trihab Sari Semoga kebaikan mereka Inisiatif mereka menghubungi Pak Ari Ginanjar Untuk mengajak Amar Zoni dan Iris Bella Bergabung dengan ESQ Training Yang menjadi salah satu poin bagi mereka Untuk menjadi lebih baik lagi Jauh lebih baik lagi Nah semoga kebaikan ini Juga menjadi pahala yang mengalir Buat Kak Anissa dan Mbak Im Karena berkat saran mereka juga lah Pak Ari tergerak untuk mengajak Amar Zoni dan Iris Bella Mengikuti ESQ Training Dan berubah menjadi jauh lebih baik Dan mereka juga menyadari Amar Zoni dan Iris Bella Di vlog ini menyadari bahwa Di ESQ Training inilah Mereka memiliki titik Untuk menuju menjadi pribadi yang lebih baik lagi Wow semoga mereka bisa istikoma ya guys ya Karena istikoma itulah yang paling berat Dan disitulah kita di uji Keistikomaan kita itulah yang menjadi ujian Apakah kita bisa terus menjaga diri Agar selalu di jalan yang lebih baik Oke guys sampai sini dulu Berita tentang Mami Ibel dan Deddy Amar Sampai jumpa di video-video selanjutnya